Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang bersama Majelis Pendidikan dan Lajis memberikan ratusan paket sembako bagi tenaga pendidikan sekolah Muhammadiyah Kabupaten Semarang. Dampak COVID-19 secara ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat sektor formal dan informal. Salah satunya juga berdampak terhadap para tenaga pendidik sekolah swasta. Guna meringankan beban mereka, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang bersama Majelis Pendidikan Muhammadiyah dan Lembaga Zakat Muhammadiyah Kabupaten Semarang membagikan ratusan paket sembako kepada tenaga pendidik sekolah Muhammadiyah Kabupaten Semarang. Bantuan langsung diberikan kepada para tenaga pendidik. Simbolis penyerahan paket sembako berlangsung di gedung SMK Muhammadiyah Langansari Ungaran Kabupaten Semarang. Kemudian selanjutnya sembako tersebut diantar langsung ke rumah masing-masing. Hal tersebut dilakukan sesuai himbawan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja. Aksi kepedulian ini sangat diapresiasi oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang, Seher Rozi. Lazismu Kabupaten Semarang ini lazismu yang dalam tara berkembang dan saya mengucapkan terima kasih pada semangat kawan-kawan. Karena sedang dalam proses berkembang, maka semua pihak harus kita minta untuk memahami perkembangan ini. Dari waktu ke waktu Alhamdulillah sudah semakin baik. Kita memberikan bantuan berupa sembako kepada teman-teman di Amalusaha, yang sebelumnya kita pun sudah melakukan, yaitu yang dilaksanakan di kantor-kantor layanan. Untuk yang sudah berjalan itu disuruh, kemudian di Ungaran itu sudah berjalan, sementara juga kantor-kantor layanan yang lain. Ratusan paket sembako tersebut dibagikan kepada seluruh karyawan tenaga pendidik dari SD, Madrasa Ibtidaiyah, SMP, SMA, SMK, serta SLB Muhammadiyah Kabupaten Semarang. Untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang, utamanya di Majelis Didas Kabupaten Semarang, ini mengadakan semacam tali aseh ataupun untuk bantuan sedikit meringankan beban bagi pendidik dan tenaga kependidikan, utamanya adalah untuk guru dan karyawan yang ada di sekolah-sekolah di SMP, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, MI di Kabupaten Semarang. Aksi kepedulian ini akan terus dilaksanakan hingga wabah COVID-19 ini berakhir. Isnatar Wiyati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.